Intro Asal usul kota Panyabungan Panyabungan mulanya adalah satu desa yang dipimpin oleh seorang raja Sibaroar Panyabungan berasal dari kata penyabungan yang artinya tempat menyabung atau tempat melaga Orang-orang tua Mandeling mengatakan bahwa Panyabungan adalah daerah tempat penyabungan ayam laga atau tempat arena laga ayam Dari asal kata itulah terkenalnya Panyabungan Di masa lampau terjadilah perkawinan antara keturunan raja Panyabungan dengan keturunan raja Hutasiantar Yang sekarang dikenal dengan nama Hutasiantar Di antara Hutasiantar dan Panyabungan terdapat sawah dan tanah yang seluas Lalu di masa penjajahan Belanda dibangunlah sebuah balairung atau sebuah pasar tradisional oleh Belanda Tempatnya tepat di antara Hutasiantar dan Panyabungan Antara kedua desa inilah berkembang sebuah pasar baru Sebuah pasar yang akhirnya dikuasai oleh pedagang China Pada waktu itu Keadaan orang-orang China mulai terancam di Panyabungan Setelah keluarnya kepres Presiden Soekarno Yang tidak memperbolehkan orang-orang beritmis Tionghoa Untuk tinggal di daerah kecamatan Dan juga tidak boleh membuat merek dagang dengan tulisan abjad China Ketidaksenangan penduduk pribumi pada waktu itu Yakni sekitar tahun 1967 Membuat orang-orang Tionghoa meninggalkan Panyabungan Sejarah yang mengatakan bahwa Orang Mandeling pernah hidup berdampingan dengan etnis Tionghoa Masih menjadi kenangan bagi orang-orang tua di Mandeling Dan masih sering diceritakan kepada anak cucunya Tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa Ketika mereka tinggal di Panyabungan Makin lama Pasar Panyabungan yang terletak di antara Huta Siantar dan Panyabungan Kian ramai Hingga akhirnya ketika Mandeling Natal menjadi sebuah kabupaten baru Pada tahun 1999 Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Panyabungan dijadikan sebuah ibu kota Kabupaten Mandeling Natal Provinsi Sumatera Utara Tentu cerita di antara tidak sepenuhnya benar Dan sudah pasti banyak yang menyangkal Seperti ada yang menyangkal dan menanyakan Bahwa jika benar kebiasaan orang penyabungan penyabung ayam Tentulah ada bukti-bukti Dan pastilah kebiasaan itu tetap ada sampai sekarang Faktanya hampir tidak ditemukan lagi orang penyabungan melakukan penyabungan ayam Perbedaan pendapat tersebut Sah-sah saja Selama masih bisa dipertanggungjawabkan Wallahuaklam